Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bagus semuanya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan pada kesempatan kali ini saya ingin bermain ke tempat seorang senior seorang patak warak waduh patak warak ning doro tapi ini juga beliaunya nanti juga akan apa ya mengulas tentang kenari juga oke kita berkenalan dulu dengan teman saya atau senior ini namanya Pak Heri assalamualaikum Pak Heri gimana Pak Heri kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Heri ini tinggal dimana Pak? ini di Dusun Surodadi Nggondokwangi Sawangan Surodadi Nggondokwangi Sawangan Kecamatan Magelang nah kali ini teman-teman Pak Heri ini juga mau menekuni sudah mulai menekuni kenari ya tetapi sebelumnya basicnya Pak Heri ini adalah seorang peternak merpati merpati, betul sudah lama Pak Heri? ya kurang lebih ya 5 tahunan 5 tahun kalau apa sih Pak? bisa kita lihat nanti di kandang ada beberapa macam jenis terah burung merpati yang kami miliki ada broklin, ada terah jonet, apa dari jonet itu ada broklin, ada kenwood, ada dari cokro juga itu punya bisa lihat-lihat Pak? mohon yuk kita langsung aja kulit-kulit peternakan dari farm dari Pak Heri nama farmnya apa Pak? nama farmnya apa Pak? mohon apa? nama farmnya ini tempatan ini apa? oh ini saya kasih nama ya? hewus 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 singkatan nama saya apa hewus itu Pak? Heri wussono oh ala heri wussono nah ini nantinya teman-teman nanti akan kita kulit nanti ya nanti aja kita sekarang melihat penanggaran penanggaran atau kandang dari merpati oke kita review dulu dari sini ya jadi ini di bagian belakang nah kita kandangnya asal-asalan ini mas oh asal kandang nah disini kita contohkan ini saya ambil darah silver queen silver queen itu punya anrah mana? ini darah dari Mas Jonet Pekalongan hmm saya sendiri hanya istilahnya tidak langsung datang tapi ambil terah dari sana dari teman oh iya 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 hmm berarti queen ini dorong untuk kolongan berarti kolong oke merpati kolong semua oke oke ini karakter terbangnya gimana Pak? untuk turunnya ini spesialisnya sud panjang sud bawahnya sud panjangnya Pak? sud panjang itu sudnya itu panjang tidak hanya nah sudnya itu panjang sud nanti ngeremnya dada gitu ya? enggak ngeremnya di atas sampai bawah begitu itu sud panjang hmm oke 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 terus bawahnya ada isinya oke ini berarti bisa dikatakan tenak merpati tempat jenengan ini dorong terah ya? bukan asal-asal doro biasa ya? enggak percuma saya melihara kok asal burung ya maneman pakane mas oh iya 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 oke Pak keuntungan tenak doro itu merpati yang terakhir ini apa saja Pak? keuntungannya ada banyak yang pertama ya yang pertama ya nanti menghasilkan uang kok iya gitu ya? serangnya kita jual pikannya itu juga lakunya lumayan berapa? ngomong berapa? ya kurang lebih ya warna-warna ya misalnya ada yang 300 sampai 1,5 PIN? PIN umur berapa itu? itu kalau biasanya di sini kan umur 3 bulan 3 bulan dari muncul dari menetas? oh dari muncul? muncul itu udah laku oh oke dibesem hmm iya 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 itu jadi 13 bulan udah laku sampai jutaan rupiah iya kalau mungkin orang mau beli di tempat jendengan itu kalau orang jauh kirim-kirim bisa Pak? oh bisa bisa ya? bisa tinggal nanti kasih halamat nomor kontak gitu ya oke siap-siap silahkan langsung aja Pak Eri untuk lebih lanjut pengen punya darah terah doro kolong ya iya jadi ini ada selingan biasanya kenari ini gak apa-apa selingan untuk teman-teman biar jadi tahu nah ini kandangnya kita review nah ini kandangnya ini jadi 6 berapa 9 plong ya? 9 9 plong sana buat umbaran oke berarti ini kalau malam pintunya ditutup ini? pintunya tutup terbuka tapi kan aman juga ada jaringnya oh berarti burunya termasuk semua sini ya masuk terus lampu juga ada oh lampunya malam dihidupkan? dihidupkan full oke nah ini jadi mereka sudah punya istilahnya satu kandang ini satu plong sudah punya otoritas sendiri jadi gak berani yang namanya burung yang lain itu masuk masuk gak berani karena sudah kalah masing-masing masing-masing oke pak untuk menerakkan burung luar pati ini butuh biaya berapa untuk membuat infrastrukturnya kandangnya atau mungkin sebelum burungnya wah kalau kayak gini murah mas ini kurang lebih satu setengah sudah jadilah satu setengah juta kayak gini maksudnya ininya kandang buat kandang itu satu setengah jadilah oke kalau omar patinya kalau beli tempat Pak Eri itu kalau sudah ya sudah jalan ternak dijual gak? ya dijual contohnya mana contohnya? yang ini nah ini ini tak kurangi lah hidupnya kan terlalu banyak nah ini tak jual tiga juta lah satu pasang satu pasang ini yang terakhir dari cokro tadi ya ini ini sudah pernah produksi berapa kali? itu udah lima kali ada itu darah betinanya dari queen queen itu dari mana? silver queen pekalongan pekalongan oh mungkin teman-teman yang pemain pemain merpati sudah tetap denger ya ya pasti oke ini terus mungkin minumnya ini teman-teman jadi minumnya burung ini disediakan secara manual artinya diberikan di wadah artinya burung disini tidak dilepas bebas ya dilepas bebas artinya bisa terbang keluar rumah enggak tapi diberi jaring jadi burungnya hanya terbanyak hanya di dalam ini nah ini dah giring namanya ini giring kalau pagi kena sinar sehat oke luar biasa disini ada kolamnya teman-teman jadi kalau timur itu sana ya timur itu pak sana oh iya timur oke jadi seperti itu teman-teman ada berapa pasang pak airi yang dipunyai ini kurang lebih lima belasan lima belas pasang ya lima belas pasang oke lima belas dan sejauh ini banyak yang teman-teman yang sudah merasakan hasil tenangan pak airi alhamdulillah banyak orang Wonosobo kali angkri ada Jakarta juga pernah testimoni dari mereka yang membeli gimana pak ya di lapangan kemarin ada yang ngasih kabar pengen ngambil lagi oh gitu bibitnya oh tapi hasil kejuaranya saya belum dikasih kabar oh gitu oke kalau ngomong-ngomong pak merpati yang bagus itu seperti apa pak ini teman-teman biar tahu nih ciri-ciri merpati yang bagus seperti apa ciri-cirinya iya tak kasih tahu iya ini kalau cari burung merpati itu kalau bisa cucu itu yang tipis terus antara bawah dan atas itu sejajar maksudnya ini dengan ini ini cucunya oh ini biasanya burungnya kenceng yang pertama kepala ya pak kepala ini punggung ada punuknya sedikit oh gitu iya oke terus ekor itu satu jadi satu seperti ini kempel kempel agak lentur oh ada yang dipegang segini nah kalau dipegang segini ini kurang kurang kepala leher paruh ekor apa lagi pak saya saya rapat larnya rapi pitingannya agak sedikit kaku piting 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 itu angin ini ya oh pitingnya keras keras banget atau sederhana keras keras semakin keras semakin kenceng terbang kalau itu sudah terus apa lagi pak itu supitan supitan ini satu jari oh supitan itu kalau dirabah kanan kirinya yang keras kenceng oh ini satu jari paling enggak jaraknya iya jaraknya oh jangan terlalu lebar jangan terlalu rapat kalau kekerasannya karena di pegang itu ada yang keras ada yang agak lembek bagus yang mana yang keras semakin keras semakin bagus asalkan rapat rapat jari itu kalau saya oke selanjutnya tulangan tulangan agak halus jangan terlalu gede tulangan yang sini tulang ini halusnya biaya pak halusnya itu ya jangan lembek tapi kenceng tapi tidak besar oke terus berikutnya size size itu dari besar kecilnya burung ya size-nya ini pilih yang gede atau yang dengan atau yang kecil kalau saya senang burung yang gede apa kelebihannya karena kelebihannya seperti orang orang besar sama orang kecil kalau lomba lari itu pasti menang yang besar lomba lari lomba lari jangkanya lebih oh iya oke apalagi buat kolong sekarang kolong kan jaraknya tidak terlalu jauh maksimal paling 1 kilo 1 kilo oke kalau bodinya besar dia lebih lupas cepat sampai kolong ya pejuara oh gitu oke size lebih pilih yang ini anak ini telur telur itu telur kawin bukan gemuk ya oke ini ya teman-teman ini berapa ini itu 2,5 2,5 1 pasang 1 pasang 1 pasang oke itu ciri-cirinya teman-teman dari tadi versi Hewus Heru Heri Usono nah itu telurnya itu di ya ditata lagi biar hangat jadi ternyata merpati itu kayak gitu ya ditata dia bisa nata sendiri iya nanti akan ditata sendirinya oke terus kiat-kiat sukses untuk tenak merpati pak oh yang penting satu adalah ketekunan ketekunan dari segi apa itu kalau ketekunan merawat ini satu minggu sekali saya mandiin ya menggunakan daun sirih sama suruh daun sirih ya itu kan akan membunuh kuman-kuman yang ada di badan seminggu sekali di mandiin iya oke minimal satu kali dalam seminggu kalau jemur tiap hari jemur di sini nanti berjemur sendirinya burung oke jadi kalau teman-teman ingin enggak ribet ya kayak gini jadi dibuat semi-indoor jadi dia biar berjemur sendiri ketika pagi dia akan keluar semua jadi kita enggak usah repot-repot untuk menjemur tetapi yang ini yang mungkin mau dikondisikan seperti ini dijemur manual ini pasangan pak satu pasang itu itu baru baru ya oke kenapa enggak dijadikan satu belum ada tempatnya ini apa nanti apa giring ini ada pesanan diambil oh gitu oke ini laku kemarin ditawar 300 oke teman-teman jadi teman-teman jika melihara merpati sisa pakannya yang kita keluarkan itu ya cucuk harusnya jadi kalau kita memelihara merpati yang yang biasa-biasa ya kalah dipakan jenis jagungnya diberikan jagung kecil pak kecil pak ini kalau orang sini mengatakan apa ini kristal 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 saya campur dengan BR oh BR ya sentrat untuk menghangatkan kubil oke si campur dalam penyajian yang sama sama kayak gini oh tabur aja oh gitu nih ternyata enggak anu ya enggak saling berkelai iya enggak kadang-kadang ada yang burung yang terlalu mendominasi itu giring ini cokronya ini tuh giring jadi seperti itu teman-teman sangat perkembangannya sangat cepat sekali merpati itu sangat cepat jadi kalau teman-teman mau ternak merpati seharusnya cari merpati yang berkualitas berkualitas ini contohnya di depan pak ini yang paling bagus saya senang oh itu apa pak warnanya aja bule oh bule oh bule maksudnya agak putih putih ya ini 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 Pak Cengkel Pak Eri sendiri sama itu gerangan saya ini darah ini ini daerah ruby iya makanya oh iya ruby 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 itu mana ruby mundilang mundilang oke yang orang punya kerjanya di korea itu oke jadi karakter dari terbang sendiri kalau burung mahal memang beda ya pak beda lebih tepat betinanya mesti kalau ngomong dulu pernah punya dorobalap itu yang mana pak oh balapnya udah laku ya mas udah sol udah lepas oh lagu berapa pak kemarin itu 800 800 lepas oke itu ya teman-teman ya jadi mereka kawin sendiri juga makannya juga cukup biasa seperti ini berjemur sendiri kalau malam masuk sendiri ke dalam kandang itu oke simple simple banget itu kiat pak airi dalam tenang merpati silahkan yang mau cari bibitan mau cari induan disini ready dengan kualitas yang sangat luar biasa merpati trah merpati trah oke sementara itu saja dari di tempat saya di tempat pak airi ini memang ngulik masalah merpati kita ketemu lagi di tempat selanjutnya yang pasti ini nanti kita akan juga akan konten yang kenari makasih pak airi ya oke kita lanjut ke kenari bosku ya oke sementara itu saja saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sebut selamat menikmati selamat menikmati